Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran kimia Di kelas 10, yaitu bilangan kuantum dan kaitannya untuk menentukan periode dan golongan Satu soal sudah dipilihkan, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya Yang pertama-tama, bilangan kuantum itu ada 4 Ini N, L, M nya tidak ada, S nya setengah Kalau begitu, kita harus mendepaknya ya Jadi gini dulu ya, jadi bilangan kuantum itu sebenarnya ada 4 Bilangan kuantum Yang pertama itu, kuantum utama, kuantum utama itu lambangnya N Nah, kuantum utama itu apa sih? Kuantum utama itu sebenarnya ini penggunaan elektron Pakai aturan abau Jadi mau tahu elektron itu mengisi kulit atomnya itu bagaimana Ya, kira-kira gitu Di kulit pertama, nah kira-kira gitu ya Ada berapa, ada sebagainya, ada sebagainya Ini tidak mau dikerjakan semua Ini mengerjakannya kupas nanas atau hujan meteor Gitu ya Oke, begitu Nah, siang 1, ini kulit ke-1, nah itu N nya Ya, 2, itu N nya 2 Kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4, kulit ke-5, dan sebagainya Yang kedua adalah kuantum azimuth Azimuth itu lambangnya L Jadi azimuth itu begini Untuk L nya 0 Nah, itu subkulitnya Kalau 1, 2, 3, gitu Nah, subkulitnya itu S, P, D, F Nah, gitu Ya, jadi kalau kayak gini nih N nya 3 U, berarti ada di sini nih Soalnya nih, L nya 0 U, L nya 0 berarti Subkulitnya S Gitu, berarti di sini Gitu ya Nah, lalu berikutnya ada Kuantum magnetik Nah, di soal ini kuantum magnetiknya tidak ditulis Ya Dikirain salah soal Tapi, coba kita lihat ya Nah, magnetik itu sebenarnya ngomongin orbital Jadi, maksudnya gini ya Ini misalnya subkulit Subkulit ini orbitalnya Subkulitnya itu S, P, D, F, dan sebagainya gitu Nah, banyaknya orbital itu Bilangan ganjil Jadi, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 Gitu Nah, jadi dia kotaknya ada 1 Ini kotaknya ada 3 Ini kotaknya ada 2, 4, 5 Ini kotaknya ada 7 2, 4, 5 2, 4, 5, 6 Ini kurang bagus ya Buatnya ya Nah, lalu gini Ini setiap orbital itu Ada nomernya Ini te, 0 Ini 0, min 1, min 2 Gitu Yang di tengah 0 Lalu di Min 1, min 2 Plus 1, plus 2 Jadi, kira-kira begitu ya Ke kiri, ke kanan Yang 1 minus Yang 1 plus Jadi, ini 0nya disini Min 1, min 2, min 3 Plus 1, plus 2, plus 3 Untuk menunjukkan posisi elektronnya Untuk lebih jelasnya nanti ya Kalau sudah ketemu soalnya ya Lalu yang keempat disini ya Itu adalah spin Spin itu S Tegak itu berarti plus setengah Ini berarti min setengah Oke Kira-kira kita sudah siap menjawab soal ini ya Nah, kata dia Magnetiknya Magnetiknya gak ada ya Kuantung utamanya 3 Oh, berarti dia itu ada disini nih Kira-kira ya Ada disini nih Jadi, 3 L-nya 0 Oh, berarti dia 3S Lalu spinnya setengah Nah, kalau S itu kan Pasti dong Magnetiknya 0 Bener ya Udah gak punya lagi magnetiknya Kalau yang lain ada Macem-macem Nah, setengah Setengah itu Sebenarnya di kotaknya Kan isinya tegak dulu Kalau tegak itu berarti setengah Oh, berarti Isi kotaknya 1 elektron Jadi 3S Bagaimana, bagaimana Kalau lengkapnya Dari 1S2 2S2 Gitu ya Nah, jadi kalau lengkapnya nih Untuk lengkapnya Konfigurasinya Yang lengkap 1S2 Nah, bisa sampai 3S1 tuh Nah, sekarang isi 2S2 2P6 Isi 3S1 Lalu nyampe ke sana Ya Oke Nah, sekarang Nah, sekarang Kalau gitu Dia itu tetap pada Golongan berapa Nah, jadi kalau golongan itu Begini Untuk berakhirnya S dan P S dan SP Gitu ya Itu jadinya golongan A Nah, kulitnya harus sama Nah, ini Berarti dia di solal kita 1 Berarti ini golongan 1A Untuk yang berakhirnya Di Golongan B Itu berakhirnya di S D Gitu S nya harus lebih besar Jadi misalnya 4S 4S2 Lalu 3D Berapa Gitu ya 3D1 Misalnya gitu Nah, kalau ini berarti 2 tambah 1 3B Gitu ya Untuk lebih jelasnya Golongan B Ada di video yang lain Nah, untuk saat ini Kita yang mau jawabnya ini aja ya Berarti golongan 1A Periode berapa? Periode itu kulit terbesar Jadi periode-nya 3 Dapat di mana 3-nya? 3-nya dari sini Jadi kita lihat yang terakhir Atau yang ini Boleh Oke, kita jawab Periode-nya 3 Golongannya 1A Periode 3 Golongannya 1A Ternyata ini Salah soal Ya Kalau itu Kita ganti saja ya Soalnya ya Jadi Bede 3 Golongan 1A Dipilih Yang pertama Oke, cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap lainnya Semoga berhasil semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya